Halo semuanya kembali lagi di vlog saya kali ini edisi bus ini ada satu bus yang tampak agak sekali dengan warna dominan hitam warna dasarnya hitam kemudian ada livery oran dan putih kita lihat dari sebelah kanan ini bus dari anugerah gemilang Indonesia ini menggunakan bodi dari Adi Putro Malang Jawa Timur nah ini bagian depannya ciri khas dari jet bus lampu bawahnya berbentuk pemberang kemudian ada tulisan Adi Putro di bagian depannya ada tulisan agi ini platka dari Rembang Jawa Timur kemudian ada berata Rista kemudian kita coba cek bagian sebelah kanannya untuk kanan untuk kanan depan garis-garisnya masih jarang untuk bagian belakang garis-garisnya liverynya tambah rame nah dan tambah kegah yang tambah tegas dari depan kemudian mengalir ke belakang kemudian di belakang bertemu semua nah livery yang masih hits ya bisa dikatakan dan rame dipakai di bus bus tahun 2020 ke atas yang ini menggunakan dan 11R 22.5 dengan konfigurasi rodanya 1.2 artinya 12 di depan dan 4 di belakang nah untuk di bagian belakang ini dominasinya sudah berubah ini warna oranye dan perpajuan warna putih di belakangnya juga ada dua muffler yang dicabangkan kemudian ada semacam roll bar untuk melindungi bumper belakang kemudian ketika bus ini menanjak ya agar tidak rajak dan di atas ada lampu posisi belakang yang berwarna merah kemudian ini asatnya sedang dinyalakan sepertinya karena dua-duanya sedang menyala sangat tegas ya dari liverynya baris-baris itu menimbulkan kesan yang sangat berwi bawah kemudian kita coba cek di bagian dalam kondisinya seperti apa nah ini di bagian ban sebelah depan kanan ini pakai miselin untuk ukurannya sama seperti yang ada di di belakang nah ini topinya kemudian di depan ada lampu serupuk nah kita akan masuk ke bagian dalamnya ini sebelah kiri sama ya nah kita lihat bagian bawah karpetnya nah untuk ini menggunakan sasis Hino nah sasis Hino RKZ nah ini bagian dashboard dari pangemudi ini bagian roda kemudinya atau wheel steering kalau biasa disebut menggunakan dua palang kemudian di tengahnya ada logo Hino nah dengan modelnya kayu ya kita coba ke bagian jok penumpang atau tempat duduk penumpang untuk warna tempat duduknya ini hitam 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 semua dengan ada tulisan yang belakang itu agi ya ada Nugrah Gemilang Indonesia dengan dan list samping atau list pinggirnya warna hit warna merah dan orang nah ini coba saya akan duduk sangat lega ini bus untuk pariwisata jadi kalau misalnya mau berkunjung ke tempat wisata atau biasanya jaruh ketika puasa atau piknik bisa menggunakan bus agi ini Anugrah Gemilang Indonesia juga busnya masih harus seri baru nah ini kita coba cek bagian bagasi atas uh sangat lega untuk menaruh barang bawaan tas atau baru barang bawaan lainnya kemudian di depan sendiri ada display TV ya bisa menampilkan barang bawaan dan hiburan kar tidak jenuh kemudian juga nah nanti kalau naik bus ini juga disetiain ada ada selimut kemudian ada bantalnya juga ini bantal agar tidak empuk kalau tidak punya sandaran pacar atau istri atau suami bisa pakai bantal biar empuk kemudian ini ada lampu belajar lampu baca ya kemudian ada USB port untuk mengisi daya dan AC nya masih AC dorong ya masih tipe lama Oke ini tampak view kalau dari atas kabinnya keluar seperti ini itu tampak depan bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk digunakan ketika akan berwisata atau melakukan perjalanan ya dengan via bus ya Nah nanti saya cantumkan untuk eh reservasi atau kontak yang bisa dihubungi dengan Pak David Oke terima kasih vlog pada kali ini adisi bus ya terima kasih see you next time dan enjoy selamat menikmati